Presiden Joko Widodo melantik Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Brigadir Jenderal Nurhajizah Marpaung. Nurhajizah dilantik untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Gubernur Sumatera Utara sejak Mei 2016. Nurhajizah yang merupakan politikus Partai Hanura terpilih sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara pada sisa periode 2013 hingga 2018 untuk mengisi kursi kosong Wakil Gubernur Sumatera Utara sejak Tengku Eri dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara menggantikan Gatot Pujo Nugroho yang terjerat kasus korupsi. Nurhajizah terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara karena mendapatkan 68 suara dari 87 suara sah. Perolehan suara Nurhajizah mengungguli persaingnya politikus PKS Muhammad Idris yang hanya mendapatkan 19 suara. Usai dilantik Presiden Nurhajizah menegaskan dirinya akan mengembangkan Provinsi Sumatera Utara dan fokus untuk mendatangkan investor. Dalam sisa pemerintahannya yang hanya tinggal 1,5 tahun lagi, Nurhajizah akan fokus menata potensi ekonomi yang ada di Sumatera Utara, khususnya pembangunan infrastruktur dan parwisata. Sumatera Utara Kalau tidak berbuat kita dalam waktu yang singkat akan sama.